Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat olahkiat berserta semua keluarga Video sekali ini dengan judul yang sangat singkat yaitu memutar Karena sesuatu hal saya lama tidak menayangkan atau berbagi pengalaman hal-hal yang positif kepada teman-teman kerabat semua Sebab ada kesibukan yang tidak dapat saya hindari Nah kali ini melakukan olahraga menggunakan Meda Samsa sebagai partnernya dengan cara mengutar Nah teman-teman kerabat semua video-video yang saya tayangkan pada channel ini terutama menggunakan Meda Samsa sebagai partnernya adalah sangat simple Jadi video-video yang saya buat dengan kesederhanaan baik pengambilan gambar termasuk juga editan yang tidak begitu sempurna Namun dengan semangat dan motivasi saya untuk berbagi hal-hal yang positif Kepada teman-teman kerabat semua yang seprovisi menyenangi Meda Samsa sebagai partnernya Penggunaan olahraga Meda Samsa yang seusia saya sekarang sudah berumur 58 tahun Tetap masih menggandungi atau menyenangi Meda Samsa sebagai partnernya Sebab menurut pengalaman semakin banyak kita mempunyai cara atau teknik melakukan olahraga pengguna Meda Samsa itu akan Mengurangi rasa kejenuhan Sebab Samsa berkali-kali saya katakan pada channel ini Menurut pengalaman saya tidak mesti harus dilakukan dengan gerakan yang keras, power yang full dan sebagainya Sebab teknik-teknik yang saya tayangkan merupakan teknik-teknik yang sangat simpel kayak sekarang ini Hanya melakukan gerakan sedikit pukulan yang tidak terlalu bertenaga dengan menggunakan tangan kanan disusul dengan tangan kiri ataupun sebaliknya Yang saya tekankan pada gerakan sekarang ini adalah gerakan teknik memutar Sehingga dengan durasi waktu antara 15 sampai 20 menit hanya melakukan 3 gerakan Sekali pukulan tangan ke kanan ataupun tangan kiri Selanjutnya gerakan utama merupakan gerakan memutar Yaitu menggunakan sedikit tekukan pada kaki dan langsung kita lontarkan ke badan samsak Untuk gerakan yang simpel ini dapat diperhatikan gerakan dari kaki Baik kaki yang akan kita gunakan melakukan eksekusi dan terutama yang paling penting adalah penempatan kaki Lalu kita gunakan gerakan kaki kiri berarti kaki kanan sebagai pancar itu adalah merupakan gerakan kuncinya Nah sehingga dengan demikian pada akhirnya ketika melakukan putaran Baik dengan serangan kaki kanan ataupun kaki kiri Jadi pancar di bawah ketika tidak tepat menaruh kaki Dia akan menyebabkan putaran kita tidak sempurna Atau terkadang gerakan yang kita lakukan untuk mengeksekusi tendangan baik kanan dan kiri itu akan menjadi meleset Lakukanlah gerakan berkali-kali Sehingga inilah yang saya maksud dengan usia-usia yang sudah lanjut Bermain istilahnya atau memotivasi diri menggunakan meda samsa sebagai partnernya Sebab target kita sebagai yang sudah lanjut usia Ataupun yang tidak menggeluti provisi sebagai atlet Meda samsa kini adalah merupakan hanya partner Sama dengan seperti sepak bola Bola tersebut adalah partner termasuk juga bulu tangkis Padahal bola bulu tangkis menjadi partner Ketika menggunakan meda samsa Ya samsanya adalah merupakan partnernya Sekali lagi teman-teman kerabat semua Video-video yang saya tayangkan dalam berbagi pengalaman menggunakan meda samsa Merupakan video-video yang sangat sederhana Sangat-sangat sederhana Hanya pingin berbagi untuk Hal-hal yang di usia lanjut ini Kita dapat masih menggunakan meda samsa sebagai partnernya Dengan demikian pada akhirnya Gerakan-gerakan yang kita lakukan Tidak selalu menggunakan full power Ataupun menyiapkan piecek yang terlalu prima Artinya walaupun kondisi kita tidak terlalu fit Dapat melakukan olahraga Dengan durasi baik itu 10 atau 15 menit Dengan menggunakan technique technique simple Melakukan putaran Termasuk juga video-video yang saya tayangkan sebelumnya Melakukan gerakan tenangan lurus Termasuk juga kukulan dan lain sebagainya Teman-teman kerabat semua Semoga dengan video-video yang saya bagi di channel ini Dengan sangat sederhana Dapat bermanfaat untuk menambah perbenaharaan Bagi teman-teman kerabat Yang menggandrungi meda samsa Terima kasih teman-teman sampai berjalan